Intro Selamat datang di channel MVP Hits Channel Youtube terfavorit yang menyajikan sinetron hits Indonesia Seperti Jangan Berhenti Mencintaiku, ABG, Jin Dan Jun, Suami-suami Tokut Istri, Tuyul dan Bakyul, Jinny Ojinny, Gara-Gara dan sebagainya Agar kamu tidak ketinggalan update terbaru sinetron MVP Hits Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan tanda lonceng Selamat menonton! Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan klik tombol subscribe Gak apa-apa Gak apa-apa Terima kasih ya Terima kasih kembali Terima kasih. Wah, gile. Tegak kecebok itu siapa namanya? Gue lupa lagi tanya namanya. Waduh, Barang Antik nggak bisa dilepas nih. Hei, Barang Antik, temetan. Temetan, hei Barang Antik. Yuk, masuk. Kok kamu sih yang belanja? Emangnya kamu tinggal sendirian di sini? Gue tinggal sama kakak gue. Namanya Mbak Meri. Nama suaminya Mas Jimmy. Mereka repot semua. Maka gue yang ke pasar. Pas, ini yang gue cari. Pas. Silahkan duduk aja, ayo. Di sini aja deh, kayaknya lebih santai. Kamu mau minum atau mau apa sih? Gue nggak mau minum. Terus terang aja. Gue udah sering liat kamu belanja. Gue yakin, pasti kamu orang baik-baik. Tadi, saya sengaja nabrak kamu. Supaya bisa kenalan. Weh, weh, weh. Nggak macem-macem. Saya nggak mau macem-macem. Saya cuma mau minta tolong. Hah? Minta tolong? Minta tolong. Wah, dia juga lagi bokeh nih. Gue nggak perlu duit. Justru gue dapat masalah karena duit. Nggak lo? Iya. Bokap gue pengusaha sukses. Kayak lagi. Gue anak satu-satunya. Bokap gue meninggal. Waktu gue masih SD. Terus sekarang bokap kamu mau kawin lagi ya? Nggak. Syukur deh. Gue pikir mau kawin lagi kayak tetangga gue di sebelah. Justru dia nyuruh gue kawin. Dia kebelet pengen punya cucu. Gue mau dikawinin sama pengusaha. Ya udah, kawin aja. Bokap kamu orang kaya. Calon suami kamu orang kaya. Hidup kamu pasti bakal enak. Ah, oga ah. Dia cuma pengusaha karbitan. Dia cuma dapat order dari koneksi bapaknya. Ah, tampangnya jelek lagi. Emangnya kamu nggak bisa nolak? Yah, mungkin aja sih bisa. Tapi asal bokap gue sudah tahu kalau gue sudah punya pacar. Dan dia bisa gue kenalin sama bokap gue ke rumah. Nah udah, kenalin aja. Mana mau kenalin. Pacar aja gue belum punya. Gue tau. Lo suruh gue nyalain pacar buat kamu ya? Bukan. Justru lo yang mau gue kenalin sama bokap gue. Hah? Gue kan bukan pacar kamu. Ah, nggak papa deh. Bokap gue nggak tahu ini. Lo belaga aja jadi pacar gue. Ya nggak mau. Gue nggak mau cari penyakit. Gue bayar. Hah? Kamu? Iya. Oke, oke. Kapan ngarep sama bokap kamu? Ntar gue atur. Gue coba dulu ya? Iya, iya. Udah. 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 Wajekin, wajekin. Wartal, wartal. Kapan lagi sayang? Papi udah ke bulu tua loh. Kamu bilang tak lagi ntar lagi. Ah, papi. Kita kan pengen sekolah dulu. Udah gitu. Pengen kerja. Kerja. Anak papi mau kerja. Anak papi mau di perintah-perintah orang lain. Sorry sayang. Nggak ada kamusnya di keluarga kita. Kita cukup kelebihan uang. We are rich. Dan calon suami kamu juga orang yang sukses. Fi, boleh nggak kalau Nita terus terang? Nggak apa-apa. Boleh-boleh saja. Nita sudah punya pilihan Fi. Kamu sudah punya pacar. Siapa namanya? Ngaku sudah punya pacar tapi nggak tahu namanya. Anak papi. Namanya si Joni Fi. Cuma, Anita malu ngebutinnya. Kenapa mesti malu? Dia serius sama kamu. Anak orang kaya? Iya Fi. Cuma, mereka low profile. Orang kaya belaga nggak punya itu biasa zaman sekarang. Mereka takut ketahuan petugas pajak. Mau low profile, mau apapun. Yang penting buat papi high profit. Undang saja pacar kamu sama orang tuanya. Makan siang di sini minggu depan. Eh, kalau Joni sih bisa Fi. Tapi kalau orang tuanya mungkin nggak bisa. Kenapa? Tepat, mereka sudah cerai Fi. Sudah cerai? Kalau orang tuanya sudah cerai, pasti anaknya brengsek. Sudah saja batalkan saja. Tapi, mereka cerainya baik-baik, Fi. Bukan karena ada yang nyeleweng. Cuma, beda prinsip aja. Malahan, papa sama mamanya kaya temen aja Fi. Kalau begitu nggak ada masalah. Undang saja mereka. Kalau mereka orang baik-baik, pengen anaknya Mbak Bia, mereka pasti dateng. Makasih ya Fi. Kamu apaan sih kaya orang-orang kerjaan aja deh, Jon? Ketemu cewek di supermarket langsung aja mau diperalak. Eh, Sion, siapa nama tu cewek? Atau! Lupa lagi, lupa lagi. Udah, Mer. Nggak usah dipikirin, Mer. Si Sion cuma ceritanya mimpinya. Kenapa kita harus serius? Sumpah! Sumpah! Beneran! Udah deh. Mendingan kamu pergi mandi sana. Supaya otak kamu segeran. Eh, tidur aja biar mimpi kamu makin seru. Oke, Jim? Yuk. Wah, Sion. Eh! Payak! Sion bilang mau nolong tu cewek, padahal nggak percaya. Kalo Sion yang dibayar, ntar uang satu Sion dipotong. Iya, ya. Siapa ya namanya? Wortel, Wortel. Gue lagi mikir, Jim. Gue lari-pari aja omongannya Sion bener. Apanya yang bener? Waktu gue nanya nama tu cewek, Sion nggak bisa nyebutin. Mana mungkin si orang kenalan nggak kenal nama? Kamu tau kan, Sion tuh orangnya suka bongong kari aja, entah dia lupa nanya. Kalo memang bener, besok kamu nggak usah pergi rapat. Si Sion juga nggak berada di rumah. Kamu tungguin tuh cewek. Nah, kalo cewek dateng, terus dia kesini, kamu suruh pergi aja. Daripada nanti Sion keburu seneng, dan kita juga jadi kalang kabut. Terus Sion disuruh kemana? Kalo dia bongong lagi di jalan, ditabrak cewek lagi, terus kenalan, terus diperalak, gimana? Gue kan udah ngasih ide. Soal Sion disuruh kemana? Kamu udah ngebantu mikir. Aduh, biar aman. Hmm, mikir deh. Hah, kamu ajak dia ke kantor kamu aja. Apa? Gue mesti ngomongin dia di kantor. Nggak pake. Gue yang minta, Jim. Kamu nggak mau. Nggak, nggak. Tidur dulu. Bentar jangan kaget aja, kalo gue juga bisa bilang. Enggak. Hah? Betang lu, betang lu, Mel. Iya deh, iya deh. Gue bantu. Oke. Siap. Selamat siang, Mbak. Siang. Mbak Meri ya? Kamu siapa? Saya Anita. Temennya adanya Mbak. Oh, temen sekolahnya Sion. Bukan. Oh, yang kemarin kenalan di supermarket? Iya. Ayo, silahkan masuk. Sionnya lagi pergi. Pergi. Jam berapa polanya, Mbak? Kenapa? Ada masalah. Eh, duduk, duduk, duduk. Kenapa? Sion mau nolong saya. Hmm. Saya mau kenalin sama Papi. Eh, pura-puranya Sion jadi pacar saya, Mbak. Wah. Mbak keberatan loh, kalo kamu melibatkan Sion dalam masalah keluarga kamu. Sebetulnya, saya juga keberatan melibatkan orang, Mbak. Tapi gimana ya? Saya sendiri juga jadi bingung. Kalo Mbak boleh tahu, kamu bingung kenapa? Saya masih mau sekolah, Mbak. Habis itu, saya pengen kerja. Tapi, Papi selalu memaksa saya untuk kawin sama pengusaha. Anak temen Papi. Supaya nggak dipasah kawin, saya nggak punya pacar Joni. Soalnya, saya kemarin lupa nanya namanya Sion. Wah, kalo itu sih soalnya lain. Mbak ngedukung kamu 100%. Zaman sekarang, kawin paksa itu udah nggak musim. Kapan kamu mau kenalin Sion sama Papi kamu? Hari Minggu Yusa. Oke. Nanti Mbak bilang sama Sion. Beres kan? Tapi belum, Mbak. Papi masih pengen kenal sama orangtuanya Joni. Orangtua Sion. Tadinya sih saya sudah nyelang, Mbak. Saya bilang aja, Papi sama maminya Sion udah cerai. Terus Papi bilang, kalo sampe orangtuanya Joni nggak datang, terpaksa deh. Saya harus kawin sama pilihan Papi. Aduh, siapa yang harus jadi orangtua bohongan Sion? Oh, Barusan kan tadi Mbak bilang, Mbak mau mendukung 100%. Mbak harusnya Amar jadi orangtua Sion. Eh, Joni yang udah cerai. Wow, wow, wow. Hehehe. 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 Hehehe.